Shalom, shalom Elohim buat semua para mempelai-mempelainya Bapak Yahweh, para saksi-saksi surganya, para malaikat-malaikatnya. Shalom terhormat buat Pangeran Ilahi Jesus Christ yang berdiam di dalam wadah tubuh Saudara Aditya Nugrahanto. Dan Shalom Elohim terkasih juga buat mempelainya Bapak Yahweh, Bunda Feiham Dhani, mempelai yang terelok, terekselen, mempesona di hati Bapak Yahweh. Shalom, shalom, shalom semuanya, salam damai, salam kasih dan cinta buat semua sobatku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Yahweh. Saya kira saya tidak dapat melakukan video lagi, membuatkan video lagi, tapi sekali lagi Bapak katakan sampaikanlah. Penglihatan ini terkhususnya buat penganut agama Roman Katolik. Di seluruh dunia Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Dengan rendahkan Kerenan hati saya Mau sampaikan ini Tidak dengan kekuatan saya Tidak dengan juga Keinginan dan kepandain Sebagai manusia Tetapi apa yang Bapak Yewe Mau saya sampaikan Video ini adalah slot Yang ketiga kali Sepenjang hari ini saya melakukan Rekaman Banyak sekali Gangguannya Dan saat ini Kuasa Bapak Yewe Terus mau Saya sampaikan Pesan ini di detik-detik yang Terakhir ini Dimana kita melihat sendiri Dimana Pengeran ilahi Jesus Christ Yang berdiam dalam Wadah tubuh Aditya Nugrahanto Pak Aditya Dimana Beliau Mempublishkan Ajaran betikan ini Secara terang-terangan Di hari-hari ini Kerana Ajaran betikan ini Yang diajarkan di dalam Roman Catholic Menyesatkan buk Kitu Ramai orang Saudara-saudara Sering saksi dalam Tuhan Pada tahun Sekitar 2007-2008 Roh saya Terangkat Dan dibawa Ke surga Ketika Sampai disitu Roh saya Menjadi sosok Seorang remaja Sekitar dalam Umur 12 13 Atau 14 Tahun Begitu Dan Saya bertemu Dengan Rohnya Bunda Maria Yaitu Bunda Maria Yang melahirkan Yesus Kristus Istri kepada Yusuf Dan Ketika Saya bertemu Dengan roh Wanita Seorang Susok Wanita Yang rupa Parasnya Sempurna Sekali Penuh Dengan Kasih Penuh Dengan Kelemah Lembutan Penuh Dengan Cinta Kasih Tuhan Dan Penuh Dengan Kerenan Hati Begitu Murni Begitu Suci Sekali Ketika Saya bertemu Dengan Sosok Wanita Ini Saya tidak Tahu Bahwa Dia adalah Bunda Maria Yang dunia Katakan Dan Dia mendatangi Saya Dia katakan Seperti Ini Putri Yang manis Bapak Yahweh Dia katakan Seperti Itu Apakah Kamu Mengenal Aku Dunia Katakan Bahwa Aku Ini Bunda Maria Dunia Sudah Menyembah Aku Sebagai Sembahan Yang Lain Seperti Idol Mereka Membuat Alta Dan Doa Mereka Mempunyai Doa Bunda Maria Dan Rosari Pada Saat Saya Melihat Dia Wajahnya Penuh Dengan Kesedihan Air Matanya Mengalir Membasahi Pipinya Sambil Kepalanya Tertunduk Seperti Ini Dan Sangat Sedih Sekali Menangisi Dunia Ini Dimana Dia katakan Bahwa Orang Orang Yang Menganut Ajaran Ini Roman Ketelik Menyembah Dia Yang Seharusnya Yang Mereka Sembah Adalah Anak Allah Putra Tunggal Allah Yaitu Yesus Kristus Tetapi Mereka Mengagung Anggungkan Bunda Maria Dan Mereka Juga Berdoa Di dalam Doa Rosari Yang Tidak Diajarkan Di dalam Firman Tuhan Doa Ini Berasal Bukan Berasal Dari Surga Doa Ini Diajarkan Oleh Si Pendusta Itu Sendiri Yang Memegang Tongkat Illuminati Ajaran Ajaran Setanik Karena Itu Teman-teman Yang Saya kasih Di dalam Tuhan Yesus Stop Berhentilah Berdoa Dengan Nama Maria Bunda Maria Dan Stop Berdoa Rosari Ia Memegang Tasbih Seperti Ini Dan Seperti Mantera Dan Roh Maria Itu Berkata Kepada Saya Hatiku Sedih Beritakanlah Isi Hatiku Ini Kepada Dunia Saat Engkau Kembali Kedunia Seharusnya Yang Mereka Agungkan Adalah Putra Tunggal Bapak Yaitu Yesus Kristus Itu Sendiri Dan Doa Yang Diajarkan Oleh Tuhan Yesus Doa Bapak Kami Yang Benar-benar Berasal Dari Sorga Dan Itu Ada Di Dalam Firman Tuhan Sampaikanlah Ini Terkhusus Buat Penganut Penganut Ajaran Roman Katolik Berhentilah Menyembah Maria Karena Itu Adalah Sesembahan Yang Lain Saudara-saudari Yang Saya Kasih Di Dalam Tuhan Penglihatan Ini Saya Terima Sudah Begitu Lama Dan Sudah Saya Saksikan Beberapa Waktu Tetapi Tidak Secara Publish Seperti Secara Publik Seperti Yang Saya Lakukan Pada Hari Ini Dan Beberapa Hari Yang Lalu Roh Bapak Yaw Menggesa Saya Untuk D'ingatkan Saya Kembali Sampaikanlah Penglihatan Ini Itu Sangat Penting Di Detektif Akhir Ini Untuk Menyingkapkan Terkhusus Buat Penganut Agama Roman Ketelik Batikan Itu Sendiri Karena Hari-Hari Ini Ajaran Sesat Ini Sedang Dibukakan Satu Persatu Kesesatannya Yang Menyesatkan Begitu Ramai Manusia Dan Penglihatan Yang Kedua Yang Saya Mau Sampaikan Adalah Saya Terima Pada 28 Hari Bulan Sembil Sembilan 2020 2020